Sementara itu juga pemirsa puluhan ribu pemudik dengan tujuan pelabuhan Tanjung Mas Marang dan Tanjung Perak Surabaya serta kendal Jawa Tengah telah meninggalkan pelabuhan Panglima Utarkumai dengan menggunakan kapal laut. Jumlah pemudik melalui transportasi laut yang akan keluar dari pelabuhan Panglima Utarkumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada lebaran tahun 2023 diprediksi mencapai kurang lebih 17.000 jiwa. Angka tersebut mengalami peningkatan mencapai 7,46 persen jika dibanding dari tahun 2023. Hal ini disampaikan Kepala KSOP kelas 4 Kumai, Kota Waringin Barat, Hari Suryanto. Menurutnya dari hamin 15 sampai dengan hamin 1, semua calon pemudik akan diangkut menggunakan armada angkutan lebaran milik 4 operator yakni PT Pelni, PT Dharma Lautan Utama, PT Berlian Lautan Sejahtera, dan PT ASDP. Untuk PT Pelni menyiapkan 5 armada angkutan lebaran, PT DLU sebanyak 3 armada, PT Berlian Lautan Sejahtera 2 armada, sedangkan PT ASDP hanya 1 armada dengan tujuan Pelabuhan Kendal, Jawa Tengah. Semua armada yang disiapkan masing-masing operator kapal untuk angkutan lebaran tahun ini berjumlah 33 kunjungan kapal dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Mas Marang, Tanjung Perak, Surabaya, serta Pelabuhan Kendal yang hanya akan dilayani oleh PT ASDP. Dari 33 kunjungan kapal angkutan lebaran itu, dengan rincian PT Pelni sebanyak 11 kol, PT DLU 14 kol, PT Berlian Lautan Sejahtera 4 kol, dan PT ASDP 4 kol. Terhitung dari minus 15 sampai dengan sekarang minus 7, itu jumlah yang meninggalkan kapal dari Panglima Utar menuju ke Surabaya, Semarang, kemudian Kendal. Itu berjumlah sekitar 10.511 penumpang. Ada pun yang turun ke Pelabuhan Panglima Utar, terhitung dari minus 15 sampai dengan minus 7 adalah 2.081 penumpang. Dan perbandingan perkiraan jumlah penumpang yang akan naik dari minus 15 sampai dengan minus 1 adalah sekitar 17.937 penumpang. Diperkirakan naik 10,15 persen dari tahun 2022. Hari Suryanto juga menjelaskan, pemudik yang telah meninggalkan Terminal Pelabuhan Panglima Utar Kumai sampai tanggal 14 April 2023, tujuan Semarang, Jawa Tengah, maupun ke Surabaya, Jawa Timur telah mencapai 10.500 lebih pemudik, sedangkan penumpang turun 2.081 penumpang. Sementara pada bulan sebelumnya, Maret 2023 sampai dengan 25 Maret 2023, jumlah penumpang yang turun sebanyak 8.235 dan penumpang yang naik 9.943.